Selain di depan gedung DPR RI Senayan, unjuk rasa juga digelar di depan gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat. Ratusan orang dari unsur aktivis 98, guru besar, dan akademisi berunjuk rasa untuk mengingatkan bahwa putusan MK merupakan putusan yang tertinggi. Ratusan orang yang terdiri dari aktivis 98, guru besar, dan akademisi berunjuk rasa di depan gedung MK pada pagi hingga siang tadi. Dalam aksinya, mereka membawa sejumlah poster bertuliskan Indonesia Darurat Demokrasi hingga kawal putusan MK. Aksi digelar usai polemik putusan Mahkamah Konstitusi yang dianulir DPR RI melalui revisi Undang-Undang Pilkada. Aksi juga digelar untuk mengingatkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan tertinggi. Masa kemudian mengubarkan diri usai sejumlah perwakilan mereka diterima langsung oleh juru bicara Mahkamah Konstitusi. Dalam audiensi dengan juru bicara MK, perwakilan masa menyampaikan sejumlah catatan dan sikap terhadap situasi demokrasi saat ini. Salah satu perwakilan masa yakni Sastrawan Gunawan Muhammad, bahkan tidak kuasa menahan tangis saat menyampaikan pernyataannya menanggapi situasi bangsa saat ini. Gunawan Muhammad menyebut pemerintah dan DPR telah melanggar konstitusi dengan memaksakan revisi Undang-Undang Pilkada. Terima kasih. Saya bahagia bisa sejumlah. Maaf saya tidak bisa menghomongkan emosi saya. Ya kalau saya tidak menahan diri saya bilang kita revolusi saja. Tapi saya tahu bahwa ongkosnya banyak dan takdihahnya kita tidak tahu kepada siapa. Tapi keadaan sudah keterlaluan. Sebetulnya DPR yang melawan konstitusi harus dibubarkan. Hidup juga, tapi saya tidak mau bilang. Ya bagus. Saya ucapkan terima kasih kesempatan ini. Sebenarnya saya bukan juru bicara. Tadi saya dibilang saudara Nong, komandan lapangan bahwa saya sudah terlalu banyak tugas. Para hakim konstitusi yang terhormat. Hari ini kami tambah terima kasih kami. Karena Anda telah mengembalikan bukan saja martabat, mahkamah konstitusi. Tapi juga hak-hak kami. Khususnya hak demokratik dalam kompetisi politik. Telah lama hak-hak rakyat dilipat-lipat. Bertahun-tahun politik diubah. Hanya jadi permainan para juragan partai. Dalam memilih wakil dan pemimpin, pemilu dan pilkada praktis dan tertutup bagi rakyat yang luas dan tidak terbuka bagi mereka yang tidak berpartai. Padahal telah menjadi rahasia umum. Di dalam dan di luar parlemen, partai-partai telah menjadi bunglon. Berubah mirip kongsi jual-beli, jual-beli suara, jual-beli dukungan, jual-beli integritas. Dan telah menjadi rahasia umum pula. Bahwa politik pada hari ini bukan lagi memperjuangkan untuk perbaikan kehidupan rakyat. Kini politik adalah medan perdagangan. Semua diringkus untuk dipertukarkan dengan kedudukan dan dengan kekuasaan. Perilaku jujur disisihkan karena tidak laku. Perilaku tidak jujur menjadi kelaziman yang baru. Betapa menyedihkan. Bung Hatta, guru bangsa dan guru kita semua pernah berkata. Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur susah untuk diperbaiki. Siapa yang tidak jujur? Elit politik kita, para juragan partor besar dan kecil, telah mempersulit perbaikan perilaku yang tidak jujur. Ketika mereka kian berkuasa. Apalagi ketika mereka bersekongkol dalam sebuah kartel politik keculasan. Ini yang terjadi pada hari ini di gedung DPR RI. Anda para hakim yang mulia. Berdiri di depan melawan itu. Anda bukan saja mencegah para pembegal demokrasi menjadi kekuatan yang menentukan dalam pemilu dan pilkada. Anda harus mengembalikan demokrasi menjadi percaturan demos. Rakyat banyak merek. Terima kasih telah menonton!